Ini adik-adik saya ini pak nakal pak, tapi nakal mereka nakal intelektual. Kalau ditahan boleh juga, yang penting dikasih makan pak, jangan dipukul. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam yang kali ini akan disampaikan oleh Kepala BKPM Republik Indonesia Kandabahli Lahadalia SE. Kepada beliau dengan segala hormat kami, silahkan. Pak Kapolri, ini biasa ini, ini ilmu lama. Biasa kalau Kongres atau Kompercap, biasa yang paling terakhir itu yang bebannya paling besar. Saya tidak disuruh ke sini untuk pidato, saya disuruh di sini untuk menghadiri, mendampingi Pak Kapolri sama Pak Mempora. Tapi ya, nasib sebagai senior, modelnya begini dikerjain sama junior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama saya hormati Pak Mempora, Pak Zainuddin, yang juga adalah senior HMI. Ini dulu waktu beliau masih anggota DPR, Pak, seringkan kita minta proposal untuk bantu anak-anak pulang ke Papua. Pak Kapolri yang saya hormati, Pak Zigit. Ini Pak Kapolri ini, abang saya, kami kenal sudah lama, saya ceritakan sedikit. Saya waktu itu masih ketemu HIPMI, beliau Pak Kapolri masih ajudan Bapak Presiden. Kami perjalan waktu itu satu minggu, Pak ya, dari Aceh sampai Papua. Satu pesawat, satu hotel. Disitulah kami membagi hati. Ternyata Allah memberi kekuasaan, kami sama-sama masuk di kabinet. Beliau jadi Kapolri, saya di BKPM. Nggak pernah berpikir. Tapi makanya kalau teman-teman HMI bergaul, harus pintar-pintar baca tanda zaman. Jangan hanya melihat pemimpin masa lalu dan masa sekarang. Tapi melihat masa sekarang dan masa depan. Pak Ketua Umum yang saya hormati, abang-abang semua, ada Pak Menko Purhukam, Bang Akbar, Bang Kaucu, Pak JK, dan seluruh Presidium Kahmi, dan seluruh Ketua-ketua OKP Cipayung Ples ini. Ketua Umum Cabang khusus untuk Adinda Ketua Umum PBHMI, area. Terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan selamat. Milat HMI yang ke-74. Organisasi ini Pak Kapolri banyak membesarkan orang. Saya juga salah satu di antara yang ikut berproses di HMI. Dulunya waktu masih aktivis, tahun 97-98, sering ditangkap-tangkap juga sama polisi. Tetapi, kalau tidak ditangkap, tidak bermesrah kita sama Pak Kapolri. Nah, itu. Jadi, itu dinamika. Ada-ada semua, saya hanya tidak mau berikan panjang lebar, Pak Kapolri sudah menyampaikan, Bangsa Indonesia sudah menyampaikan, satu hal saja. Tujuan HMI itu kan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam. Begitu kalau tidak salah ya. Jadi, Bang Lafram Pane itu sudah membicarakan sejak tahun 47, bahwa insan akademis pencipta pengabdi, tapi lebih banyak di HMI ini pengabdi dulu baru pencipta. Jadi, sebenarnya kita ini dituntut jadi pengusaha dulu. Dan sekarang era sudah berubah. Kalau mau jadi politisi, harus punya kemampuan ekonomi yang mapan dulu. Jangan jadi politisi, terakhir jadi karyawan politik. Karena Pak Kapolri, kalau urusan pidato, urusan politik, tidak ada tandingan ini HMI sama Cipayung Ples. Jago-jago semua. Urusan pidato, Pak. Urusan membuat narasi. Tidak ada teori dalam buku pun mereka bisa buat dalam sekejap. Itu bisa keluar. Ada saja akalnya. Dan memang itu disekolahkan, Pak. Karena memang kita sampai malam-malam sambil disuruh berpikir. Anak-anak Cipayung ini kalau cari duit, pengalaman saya dulu jadi bendarung PBHMI, itu cukup membawa kop surat sama stempel. Perihal dan kepada siapa nanti kita selesaikan di jalan permuka. Karena disitulah tinggal kita lihat tujuannya ke senior siapa untuk minta duit. Dan senior selalu memberikan duit pada kita. Karena kita akalnya paling banyak. Nah, karena itu saya minta kepada adik-adik semua, boleh kalian jadi politisi, itu penting. Tapi jadi pengusaha juga penting. Kalau sudah jadi pengusaha mapan sama seperti Kaucu, Wapres, pengusaha dulu kuat politik, udah patent barang itu. Bang Akbar top. Kalau dulu proses politiknya tidak seperti sekarang. kita mau jadi anggota DPR sekarang, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, apalagi, harus kita selesaikan saksi. Kalau tidak selesai saksi, orang yang tidak pernah hidup di Cipayung yang jadi anggota DPR gantiin kita. Dan ini sekarang terjadi. Saya pikir momentum kali ini adalah momentum-momentum interpeksi untuk kita dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas diri untuk menyonsong masa depan yang lebih baik. Terakhir dari saya, adik-adik semua, tidak ada artinya sebuah dialektika yang substansi berbicara tentang sebuah kejatraan kalau tidak kita mempersiapkan diri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa saya katakan demikian? Persoalan bangsa sekarang yang tadi Pak Kapol disampaikan, ini persoalan lapangan pekerjaan. Waktu sebelum pandemi COVID, kita membutuhkan 7 juta tenaga kerja eksistik. Angkatan kerja per tahun itu 2,9 juta. Ples anak-anak Hemi yang baru selesai kuliah, D3 atau D1, termasuk teman-teman Cipayung. pandemi COVID itu 6-7 juta kena PHK. Total yang kita butuhkan sekarang berapa? 16 juta lapangan pekerjaan. Dari 16 juta ini, adik-adik semua, ASN itu hanya bisa menerima per tahun maksimal 400 ribu. BUMN, TNI Polri, itu juga tidak mungkin lebih dari 500 ribu. Total taruhlah 700-800 ribu. Berarti masih ada sekitar 15 juta lebih. Bayangkan, kalau yang 2,9 juta yang setiap tahun tamatan sekolah itu, mahasiswa itu, itu anak-anak Cipayung. Mau jadi apa bangsa ini? Jadi saya pikir, bahwa tidak ada cara lain, ke depan, kita dorong untuk menjadi entrepreneurship, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang menjadi cita-cita tujuan mulia, daripada kehadiran HMI. Saya pikir hanya itu, perlu sampaikan, menyangkut Kongres, nanti Pak Arya aja, Pak Ketua Umum nanti kita komunikasikan. Yang penting Kongresnya, kalau boleh, saran saya ini, ya, coba buat baik-baik lah. calon Ketua Umum, itu 37, saya sempat bikin WA di grup Kahmi Pro Ekonomi. Saya bilang, ini calon Ketua Umum PBHMI, atau mau bendaftar jadi PGW BUMN, kalau 37, banyak kali. Udah lah, koalisi-koalisi dari awal aja, kalau hanya untuk membangun komposisi pengurus, deal di awal aja, pusing kita nanti. Ini memang, mainan Kongres ini uji kualitas strategi juga. Fajar mana Fajar tadi? Fajar. Udah, jangan kita main-main politik lagi lah. Mana si, si, si apa namanya? Arief. Sudah, bikin pertobatan massal. Kongres kali ini, dibuat baik. Jangan lagi dibuat, Kongres ini, kasihan-kasihan cabang yang main. Kasihan-kasihan Batko, kasihan PBHMI, yang sudah pernawirawan ini, kasih uang aja untuk mereka, Kongres dapat waktu selesai. Supaya selesai kita. Kalau enggak nanti, ini COVID. Bahaya kalau COVID nanti lama-lama, gara-gara belum kualisi clear, COVID tambah di sana, di Surabaya. Saya pikir itu, menyangkut biaya Kongres, kita sudah diperintahkan oleh, Bang Akbar dan Pak JK, untuk membantu, semampu kita. Insya Allah bisa lah, untuk semuanya. Saya pikir hanya itu, kalau punya mohon maaf, Pak Kapolri, makasih Pak Kapolri. Memang Pak Kapolri ini, sudah keluar kebesar HMI, patent betul Pak Kapolri ini. Ini adik-adik saya ini Pak, nakal Pak. Tapi nakal mereka, nakal intelektual. Kalau ditahan, boleh juga yang penting dikasih makan Pak, jangan dipukul. Pak Kapolri nitip, adik-adik saya ini Pak Kapolri. Mereka ini, tapi kalau enggak nakal, enggak cerdas mereka. Jadi rata-rata orang yang ditangkap itu, karena kecerdasannya dia ditangkap. Tapi kalau terlalu melawan, ya diselesaikan aja secara baik-baik. Demikian, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.